Oke, di depan saya ada dua mesin LAS ini, yang satu dengan merek Multi Pro, dan yang satu lagi ada merek Yamano T. Kedua mesin LAS ini menggunakan teknologi yang berbeda, yang Multi Pro itu menggunakan EGBT di sini, sedangkan di Yamano T ini masih menggunakan MOSFET. Nah, apa yang berbeda dari mesin LAS ini? Keduanya memiliki komponen yang berbeda, tetapi apakah hasil pengelasannya itu akan berbeda pula, atau bahkan lebih bagus dari salah satunya ya. Teknologi MOSFET itu teknologi lama pada mesin LAS, yang sekarang sudah ditinggalkan ya, atau sekarang sudah diganti dengan teknologi EGBT ya. Oke, kita akan coba tes, yang menggunakan teknologi MOSFET dan teknologi EGBT, apakah dalam pengelasannya itu sama atau bahkan ada yang lebih bagus ya. Yang pertama, saya akan nyalakan untuk mesin LAS yang menggunakan teknologi MOSFET di sini. Suaranya cukup halus, untuk ampere-nya maksimal sampai 120, yang solid 125 juga ampere-nya sama ya, 120 ampere ya. Kita nyalakan yang solid 125. Oke, saya akan tes terlebih dahulu yang menggunakan teknologi MOSFET ya, dengan kawat LAS 2,6. Ini sama-sama menggunakan kawat LAS yang 2,6, dengan merek Niko Steel ya, yang E4013 ya, 6013 ya. Oke, kita coba tes. Kita coba tes, kita coba tes, kita coba tes. Ampere-nya sama-sama menggunakan ampere maksimal ya. Ampere maksimal, supaya real ya, atau supaya sama di pengelasannya ya. AtaWhile juga ada yang mana-sama-sama menggunakan senara di bagaya. Jadi kita coba tes, kita coba tes untuk penuh ini untuk penuhi untuk pembangunan hidupi Mansur. selamat menikmati selamat menikmati oke satu batang habis ini yang teknologi MOSFET ya kita lihat untuk hasilnya ini hasilnya ya ini mengelupas dengan sempurna ya sangat bagus dan cukup enak sekali ya untuk pengelasannya kita coba yang multi pro ya multi pro yang solid 125 ya dia menggunakan teknologi EGBT ampere maksimal oke perhatikan ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih oke satu batang habis awat 2,6 kita lihat hasilnya ini yang multi pro ya ini yang multi pro ya oke kita sikat ternyata yang menggunakan teknologi EGBT dan teknologi MOSFET ya itu sama-sama pengelasannya bagus ya ini yang teknologi MOSFET ini teknologi EGBT ini teknologi EGBT cara pengelasannya itu tidak ada bedanya ya itu hampir sama ya untuk pengelasannya ya tapi untuk hasil hasil life time ya atau listriknya kita perlu ukur ya apakah yang teknologi EGBT dengan teknologi MOSFET memiliki daya yang yang lebih rendah yang mana ya atau efesiensi energinya itu lebih bagus yang mana ya secara hasil oke semuanya sama tidak ada bedanya antara MOSFET dan EGBT ya